Intro Empat anak tenggelam di proyek Kanal Banten di Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang pada Jumat 4 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Perwira urusan Humas Pores Serang Kota, Aibda Taufik Purnama membenarkan peristiwa yang terjadi itu saat dihubungi Tribun Banten.com pada Jumat malam. Kapolsek Kasemen AKP, Ugun Tariana mengatakan pada awalnya empat anak bermain ke arah kanal yang sedang dalam proses pembangunan. Namun ada seorang anak yang tercebut. Tiga teman yang lain pun mencoba menyelamatkan korban. Warga pun berusaha menolong para korban. Korban pertama yang tertolong saat itu bernama Fatima Zahro yang berusia 10 tahun. Kemudian dia mengatakan bahwa masih ada temannya yang terperangkap di kanal tersebut. Setelah itu warga mencari kembali di lokasi kejadian dan kemudian ditemukan tiga korban yaitu Ayu berusia 9 tahun, Ratu Alia 10 tahun, dan Alfiana 8 tahun. Ketiga korban itu kemudian langsung dibawa ke Puskesmas Kasemen dan diarahkan ke RS UD Serang. Namun ketiganya tidak tertolong dan meninggal dunia. Menurut Ugun, korban selamat sedang dirawat di Puskesmas Kasemen. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal youtube ribumbanten.com Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.